Seberapa kaya Presiden Jokowi Seberapa kaya Raffi Ahmad Seberapa kaya Jesto Limit Hari ini teman ngobrol saya Anak muda yang banyak karyanya Samuel Christ Hari ini saya kedatangan Youtuber anak muda luar biasa Samuel Chris Jadi tahun 2022 dia adalah pemenang TikTok Sebagai the most favorite education conservator Samuel Chris guys Thank you Dan kita lagi ada dimana? Ini kan mereka kelas 12 Which is kalau kata anak jaksel ya Kalau kelas 12 itu kan menentukan arah gitu kan Kuliah dimana, jurusan apa Gue mau kuliah di Amerika, di Indo ngambil apa dan lain-lain Nah apa yang membuat seorang Samuel Chris Memutuskan untuk kuliah di Amerika saat itu Kenapa harus Amerika padahal di Indo kan Banyak kampus-kampus hits gitu Ada Universitas Indonesia Ada ITB, ada UGM Kenapa lu harus ngambil ke Amerika? Oke Jadi sebenarnya Farsat itu Omku itu udah kuliah di US Terus dia lulus, dia kerja Gajinya gede nih, ratusan juta Nah dengan melihat seperti itu Oh berarti aku mau ngikutin omku nih Karena Farsat SMA itu kan gak ada kepikiran Oh mau jadi content creator, mau bikin bisnis Yang penting punya kerja yang gajinya tinggi lah Itu salah satu reason kenapa aku ke US Kira-kira setelah itu stepnya apa? Memutuskan untuk kuliah di Amerika Ngambil jurusan apa dan lain-lain Boleh cerita? Kalau misalnya US ya Ini kita ngomong spesifikasi di US Itu tuh masuknya tuh pasti lewat college dulu Kalau mau yang benar-benar menurutku worth it lah Karena kalau kita langsung ke university Mahal banget Jadi uang sekolah di college sama university University tuh 3-5 kali lipat lebih mahal Daripada di college Sedangkan lulusnya itu sama-sama ijazahnya juga dari yang university terakhir Jadi kalau kita di college dulu masih ada waktu buat transisi Masih ada waktu untuk belajar dulu lah tentang culture-nya dan lebih murah Nah untuk pembelian jurusan pada saat itu aku memang ngeliatnya kan gaji dulu nih Nah kebetulan IT itu gaji tertinggi di US sampai saat ini Which is gajinya bisa 200-300 juta per bulan Nah jadi setelah ngeliat itu ah udah lah aku ngambil IT aja gitu loh Walaupun ujung-ujungnya setelah lulus Aku juga gak bisa coding Dan itu menurutku salah ngambil jurusan gitu loh Nah harusnya ketika ngambil jurusan itu memang nyari apa yang kita suka Apa yang benar-benar kita Kita apa ya Skill kita dimana Bagaimana kita tahu bahwa jurusan yang kita ambil itu kan Bro kan salah nih ngambil jurusan kan Bagaimana misalnya mereka ini belajar bahwa Oh jurusan itu sebenarnya harus ngambil apa sih Harus bidang apa Karena kan ada data Hampir 80% mahasiswa Indonesia salah jurusan Biar kita belajar nih Biar kita Kita kan udah kuliah 4 tahun capek-capek kan Ternyata kita salah jurusan kan Nah bagaimana caranya biar mereka ini gak salah jurusan Oke untuk itu jawabannya mungkin gini Karena adikku juga sekarang itu di DH Di Makassar tapi ya Ini sekolahnya sama nih sama adiknya Sama sama Cuman beda kota aja Oke beda kota ya Kebetulan adikku juga kelas 12 12 juga? Iya Tahun depan dia ke US Nah tapi dia juga bingung awalnya kayak Gimana nih pemilihan jurusan yang tepat kan Nah dia itu ngambil salah satu tes Yang untuk memang bisa Detect bahwa dia itu jurusannya apa gitu loh Ya gitu Maksudnya zaman sekarang kan banyak nih Tes-tes online Tes kepribadian Minat dan bakat ya Betul Ambil itu aja Nanti akan ketahuan kok Tapi balik lagi gini loh Sebenarnya salah ngambil jurusan itu Bukan sesuatu yang Akhir dari segalanya gitu loh Karena Kalau misalnya aku tahu Bahwa sekarang aku bakal jadi content creator Mau sekolah content creator pun Sekarang secara Eh satunya juga gak ada kan Jadi kayak Kita gak tahu hidup ini mau bawa kita kemana Dan gak ada salahnya untuk belajar sesuatu Dan Apapun jurusannya Walaupun kita pakai ataupun enggak Pasti kita akan belajar sesuatu dari situ Balik lagi kayak Entah itu komunitasnya Mentalnya Karakternya Organisasi Dari situ kita akan terbentuk Pas saat nanti di kuliah Rencana kuliah ngambil jurusan apa? Kalau saya sih rencananya itu komunikasi sih Kalau bisa Komunikasi ya So what drives you to actually continue to pursue your major Even though you're not really confident in it Okay Because you picked the major IT yes? Iya Yes and then you realize you're not confident So why did you still do it? Nyadarnya itu sebenarnya pas di tahun kedua Kan kuliah ini 4 tahun nih Ya kan Dan tadi sistemnya adalah Kita ke college dulu 2 tahun Kita masa transisi Kemudian kita transfer ke university Nah pada saat Di tahun kedua ini Oh udah nyadar Oh ternyata gak bisa IT nih Nah apa yang aku lakuin adalah Aku gak maksain masuk ke IT Yang bener-bener programmingnya Tapi gimana caranya untuk tetap ngambil jurusan Yang bukan IT Tapi tetap relate sama IT Jadi waktu itu yang aku ambil UI UX Design Lebih fokus ke designnya Lebih fokus ke entrepreneurnya Cara bikin startup Dan lain sebagainya Nah nama jurusannya itu informatics Kalau sedangkan kalau IT di US itu Yang programming namanya computer science Jadi ini dua hal yang berbeda IT lebih yang kayak ke front end Bisa web development Ya kan UI UXnya tampilan depannya Kalau programming back endnya Nah karena udah nyadar gak bisa Ya akhirnya masuknya tuh ke IT situ Namaku Philbert dari kelas 12 sifat 3 Tadi kan sempat di mention di awal ya Kalau Koko juga punya bisnis ya Selain juga jadi content creator Nah itu aku mau nanya Gimana Koko bisa ngembangin bisnis itu Supaya lebih sustainable Dan bisa berkembang terus Itu gak langsung instan gitu loh Kayak tiba-tiba dari kuliah Langsung tiba-tiba Oke bangun bisnis content creator Gak gitu Jadi ada prosesnya Parsat itu Aku tuh ke US di tahun 2017 Ya kan 2017 Nah 3 bulan begitu sampai di US Itu aku merasa bahwa hidupku itu Nanggur gitu loh Kayak udah selesai PR Udah belajar buat ujian Tapi masih banyak waktu kosong Nah waktu kosong ini aku pake buat main game Buat nonton Buat hal-hal yang gak jelas lah Nah setelah itu setelah 3 bulan Aku tuh nyadar kayak Kok hidupku tuh gini-gini aja ya Terus untuk menjadi manusia di atas rata-rata Kita tuh harus mengeluarkan effort Atau melakukan hal yang di atas rata-rata manusia Pada umumnya juga Jadi kalau orang-orang kuliah Itu berorganisasi Belajar ya kan Nah kita kalau mau jadi orang di atas rata-rata Ya kita harus di atas rata-rata itu Nah pada saat itu Karena aku sukanya ngobrol Akhirnya aku bikin konten Walaupun di momen itu gak ada yang dukung Bahkan papa mama waktu itu kan 2017 YouTube apa gitu loh Telepon kan dari US Ma saya mau beli kamera dong Ngapain kamu beli kamera ya kan Mama kirim kamu ke sana Buat belajar Buat sekolah Bukan buat-buat video Katanya kayak gitu Ya udah kan Mereka kan udah kirim uang sekolah tuh Aku pake aja beli kamera waktu itu Harusnya memang gak boleh ya Nah terus akhirnya dari situ lah awalnya Bikin-bikin video 6 bulan awal tuh Gak naik sama sekali kontenku Ya kan Itu bahkan sampe ke kampus Temen-temen indoku tuh malah Yee ada youtuber gak laku Bener-bener dihudi Dijadikan bercandaan gitu loh Sampai akhirnya di satu titik Viral lah videoku Ya kan Anggapannya kayak gitu Nah tapi di proses perjuangannya ini Itu aku sampe tidur 3 jam doang sehari Jadi waktu itu aku masih 2 job Yang aku ambil part time Satu sebagai asisten dosen Satunya itu kerja kayak di resepsionis hotel lah Kayak gitu lah anggapannya Terus aku masih punya youtube Itu semuanya aku kerjain sendiri Ngedit Shooting Scripting Pokoknya semuanya aku buat sendiri Masih kuliah Dan itu aku lakukan gitu loh Tapi ya mau gak mau kan Aku harus ngelakuin ini Untuk jadi di atas rata-rata gitu loh Nah setelah berjalan kurang lebih Sekarang 6 tahun Akhirnya di tengah-tengah ini Singkat cerita ya Aku tuh bangun bisnis Beberapa bisnis Dan kayaknya ini Ini udah bisnisku yang kelima Empatnya tuh gagal semua Jadi gak ada jernih yang kayak Oke bangun bisnis Langsung sustain Langsung sukses tuh gak ada Ceritanya kayak gitu gitu loh Banyak jatuh bangunnya juga Bahkan di dalam dunia perkontenan ini Tahun 2019 Aku pertama kali dapatkan Satu miliar pertama aku Tuh umur 19 tahun Satu miliar Satu miliar Tapi gini Empat bulan setelah itu Satu miliar ini jadi minus Karena aku gak tau yang namanya Keuangan tuh seperti apa Jadi uangnya entah lari kemana Lari beli mobil Beli jam mahal Beli baju supreme Apa semuanya gitu kan Tiba-tiba kena covid Kontenku hancur Ya kan Dan waktu itu Gajiku dari youtube kan Ratusan juta nih Yang sebelum covid Tiba-tiba covid Viewsku unjlog Itu cuma 4-3 juta Sedangkan timku waktu itu Yang harus aku bayar 25 jutaan Jadi bener-bener minus gitu loh Nah ini kan jernih Kehidupanku gitu Yang gimana aku bisa Bangkit lagi dari sana Dan buat lagi Apa namanya Perkonteran ini Cari personal branding yang baru Sampai akhirnya Bisa dititik sekarang gitu loh Nah sekarang Di posisi yang sekarang Gimana caranya aku maintain Ini semua Ya karena melalui jernih 6 tahun ini Akhirnya aku udah ngerti Kayak oh Ternyata harus Dibutuhkan sistem gitu loh Jadi di perkonteran sekarang Aku udah ada editor Ada script Ada tim kreatif Ada siapa Dan di bisnisku sendiri tuh Karena udah gagal beberapa kali ini Oh ternyata Bangun bisnis yang bener tuh Kayak gini loh Nah jadi proses itu Yang membentuk sampai sekarang Aku punya bisnis Jadi content creator Dan bisa sustain kayak gini Halo aku Samuel Chris Sama seperti kalian Yang pernah merasakan Yang namanya overthinking Cemas Merasa takut Minder Sakit hati Dikecewakan Merasa putus asa Di dalam menjalani setiap harinya Karena disakiti temen Dibully Aku percaya loh Ketika kita datang sama Tuhan Berdoa sama Tuhan Hal itu bisa membuat kita Bangkit lagi Aku juga mau ajak kamu nih Untuk punya support system Yang secara khusus Mau berdoa buat kamu Kamu bisa langsung hubungi layanan doa Dan counseling CBN Di nomor yang tertera di bawah ini Terima kasih telah menonton